selamat menikmati selamat pagi, saya Budi Suwarno hadir menjumpai Anda di acara sambung rasa edisi 30 Oktober 2015, saya Budi Suwarno hadir menjumpai Anda di acara ini memandu acara hingga pukul 6 nanti ya, saudara, di acara sambung rasa kali ini kami menghadirkan narasumber Bapak Dokter Dadang Rukmana, S-H-J-S-D-I-E beliau adalah Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Ibu Dokter Anda Kamalia Purbani MT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Badung Selamat pagi Pak Dadang, selamat pagi Ibu Kamalia, selamat pagi ya, terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, di acara dialog interaktif yang menghadirkan sejumlah pengamat ini atau para mahasiswa oleh kalian itu saya ingin perkenalkan dulu ini nampaknya mahasiswa yang pakai baju hitam dari Itenas betul ya, adek-adek? iya, tepuk tangan dulu kalau begitu iya, ini ada seratusan kayaknya iya, baik biar nggak terlalu tegang pagi hari ini tadi sudah saya perkenalkan teman teman dari Itenas ya, ini juga ada dari dosen yang mungkin ya ada dosen juga teman wartawan sudah datang? oh, nampaknya masih di perjalanan ya, baik kita langsung saja berbincang mengenai topik kita pada kesempatan pagi ini yaitu mengembangkan infrastruktur smart city di kota-kota Indonesia apa itu smart city? ini ada Pak Dadang nanti akan menjelaskan demikian juga dengan Ibu Lia ya, panggilan akrab dari Ibu Kamalia apa itu smart city? dan adek-adek nanti bisa tanya ya apa itu smart city? baik, ke Pak Dadang dulu nampaknya Pak Dadang kalau kota Bandung ini termasuk daerah yang sedang di apa ya pilot project-kan atau sudah bisa dikatakan sekarang ini sebagai kota smart city? Pak Dadang mungkin bisa jelaskan itu dulu terima kasih Pak Budi Bandung merupakan salah satu kota metropolitan kita yang sedang didorong untuk menjadi smart city atau kota cerdas gitu jadi kita bersama-sama pemerintah kota mengupayakan agar ke depan Bandung menjadi kota yang smart atau kota yang cerdas jadi maksud dari smart city ini mengembangkan kota-kota menjadi kota cerdas begitu ya Pak ya kota yang cerdas itu tentu perlu ya Pak dukungan begitu sarana prasarana termasuk juga apa yang harus dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini apa Pak? peran dari BPIW sendiri Pak? barangkali pertama kita coba definisikan dulu apa itu kota cerdas ya kota cerdas adalah kota yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi secara intensif untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya meningkatkan kualitas lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan binaan ya dan tentu saja kualitas sosial budayanya ya jadi dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi khususnya memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi IT IT jadi ada definisinya nah kemudian apa upaya kita di Kementerian Pekerjaan Umum karena Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan kota-kota kita yang berkualitas ya dari seluruh aspek maka kita mengembangkan satu program stimulus untuk mendorong kota-kota kita menjadi kota yang cerdas melalui transformasi program kota hijau menjadi kota cerdas dimana di dalamnya nanti ada delapan komponen utama mengapa sebuah kota bisa dikategorikan sebagai sebuah kota cerdas gitu baik nanti saya juga tanya bagaimana sih perbedaannya dengan kota biasa ya tapi sebelum itu saya ingin ke Ibu Lia dulu Lia Pak Ridwan Kamil ini memang sudah apa bercita-cita ya menjadikan kota Bandung sebagai smart city begitu ya programnya juga memang beliau sudah rancang tapi ini perancangan biasanya juga berawal dari Bapeda nah Bapeda sendiri mengikapi Bandung sebagai smart city sejauh mana gitu Bu terima kasih yang pertama kita lakukan adalah untuk melihat kalau dari kalau smart city itu memiliki indeks ya indeks maturity jadi kalau ada beberapa cluster disitu kalau kita melakukan kajian posisi Bandung ini dimana sih nah itu dilihat memang ada kajian yang dilakukan kemudian ternyata kalau indeksnya itu ada yang paling tinggi itu smart ya kemudian dia integrated nah Bandung ini di tengah-tengah jadi dia itu scatter iya antara tadi integrated dengan smart jadi ada 5 kelas lah gitu ya Bandung ini baru di tengah-tengah gitu jadi setengah setengah cerdas tapi punya potensi iya nah kalau kemarin itu ada pengukuran indeks Bandung ini untuk kategori kota metropolitan ini nomor 3 tapi kemarin ada lagi pengukuran yang dilakukan oleh lembaga lain itu nomor 2 tapi apapun lah tapi udah masuk the best terisi udah oke lah gitu ya nomor 1 masih Jakarta kalau gitu bukan Surabaya malah Surabaya Jakarta tidak belum masuk mungkin kelasnya beda oke iya baik disini adek-adek ya sebelum dimulai ada yang mau bertanyaan lebih dulu atau mempersiapkan pertanyaan nampaknya masih mempersiapkan pertanyaan ya biasanya kalau ujian menjawab pertanyaan soalnya selalu bertanya masih bingung baik Pak Dedang Pak Dedang di Indonesia sendiri gitu ya ada berapa kota sebenarnya Pak yang sudah diprogramkan menjadi smart city Pak kita memiliki 112 kota yang dibina sebagai kota hijau kota hijau yang nanti akan kita transformasikan menjadi kota cerdas Bandung merupakan salah satu kota yang akan kita dorong kita berikan stimulan agar menjadi kota cerdas tadi bersama dengan Metro Lampung Metro Lampung kemudian Yogyakarta kemudian Semarang kemudian Singkawang Mataram kemudian ada beberapa kabupaten yaitu Jombang dan Robolingo ya jadi sebenarnya ada delapan yang kita prioritaskan untuk didorong sebagai pilot project penerapan konsep smart city ini kenapa Pak tadi ada pemilihan kota-kota yang nampaknya itu sangat beragam Singkawang ada jauh begitu ya Bandung itu sangat ramai begitu ini beragam sekali kenapa Pak ada keberagaman ini kita pilih berdasarkan beberapa kriteria antara lain pertama dari besaran kota ada yang mewakili kota metropolitan dalam hal ini Bandung ada yang mewakili kota besar seperti Semarang ada yang mewakili kota sedang dan juga ada mewakili kota kecil jadi kita sentuh seluruh magnitude perkotaan yang ada di Indonesia itu kriteria pertama kriteria kedua juga kita coba sebarkan keterjangkauan program ini ke kota-kota lain di luar Jawa yang mewakili Sumatra Kalimantan Sulawesi dan Nusa Tenggara jadi untuk Smart City ini tidak menjadi ukuran bahwa kota itu punya perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang banyak Pak tidak ya jadi makanya nanti saya jelaskan komponennya apa gitu ya Smart di sini bukan hanya bermakna pinter orangnya gitu tapi ada 8 komponen sehingga sebuah kota itu bisa nanti kita kategorikan sebagai kota cerdas iya kalau begitu 8 komponen itu apa saja Pak komponen pertama tentu saja adalah Smart Community Smart Community jadi masyarakatnya yang cerdas karena ini merupakan modal sosial bagi pengembangan pengembangan kawasan perkotaan dimanapun yang pertama yang kedua adalah perencanaan dan desain pengembangan perkotaan yang cerdas yang smart yang menggunakan seluruh pengetahuan dan teknologi terkini yang ketiga adalah Smart Transportation atau sistem transportasi yang cerdas dengan menerapkan konsep-konsep seperti TOD kalau jurusan planologi mestinya tahu itu TOD ya kan menerapkan konsep-konsep yang sama menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini sehingga kota tersebut secara transportasinya lebih efisien dan efektif untuk membantu pergerakan manusia dan barang di dalam kota tersebut itu yang ketiga yang keempat adalah menerapkan konsep smart water management jadi bagaimana air itu bisa kita kelola baik air baku maupun penyediaan air bersih bagi kepentingan masyarakat perkotaan sebagai contoh misalkan bagaimana caranya supaya air hujan itu tidak jadi run off lari ke sungai banjir lari ke laut tetapi sedapat mungkin bisa menyerap ke dalam bumi di kota tersebut bisa digunakan untuk berbagai kepentingan bahkan di beberapa tempat yang namanya median jalan itu di dalamnya itu kayak kolam panjang itu sehingga pada saat musim kering bisa digunakan untuk menyiram ya jadi termasuk air buangan dari rumah tangga itu gak kita buang tapi kita olah kembali yang bisa digunakan untuk misalkan untuk pembilasan untuk menyiram tanaman dan lain-lain sehingga kita menjadi lebih efisien dalam menggunakan air yang kian hari makin langka itu yang keempat yang kelima adalah penerapan konsep smart waste management jadi mengelola persampahan secara secara cerdas sekarang kan kita sudah tahu ada di vila dipilih dan lain-lain tapi masalahnya tidak hanya berhenti di situ bagaimana itu bisa dilaksanakan kemudian bagaimana mentransformasikan waste itu menjadi energi menjadi banyak hal sehingga ada nilai ekonomi yang bisa membantu keberlanjutan dan ketahanan masyarakat perkotaan yang kelima yang keenam adalah smart building green building sebagai contoh di kementerian PU ada dua gedung yang menjadi contoh smart building di Indonesia seperti di ruangan saya di ruangan saya itu ada sensor cahaya dan sensor panas jadi kalau di ruangan saya kalau misalkan kita diem itu serik mati makanya harus ada yang bicara atau ada yang bergerak baru nyala baru nyala kemudian AC itu akan berkurang fungsinya pada saat tidak ada orang atau bahkan mati kemudian cahaya dari luar itu full masuk ke dalam ruangan tetapi panasnya tertahan oleh sistem material yang baik itu yang keenam ya betul yang keenam lupa saya yang keenam selanjutnya adalah smart coba diulangi lagi ya smart community smart planning and design smart transportation smart waste smart water smart building dua lagi smart apa nih coba saya cari kepeannya rada lupa nih kalau sudah banyak soalnya ini kalau sudah begini ada ada ini ruang terbuka hijau jadi smart green open space di Bandung sudah dimulai bisa lihat taman-taman di Bandung ada wifi-nya betul artinya bahwa ruang-ruang terbuka hijau itu tidak hanya digunakan untuk santai istirahat tetapi bisa juga untuk belajar bisa berkomunikasi dengan seluruh penjuru dunia kenapa karena disitu sudah ada intervensi teknologi dalam hal ini wifi kemudian smart energy yang terakhir smart energy itu tadi yang saya sampaikan kita ini negara yang berada di katulistiwa matahari itu bukan main setiap hari ada tetapi kita yang paling sedikit menggunakan matahari untuk energi sedangkan di Eropa di Jepang yang relatif mataharinya hanya muncul selama 3-4 bulan dalam setahun tetapi sudah memberikan sumbangan bagi energi listrik yang cukup signifikan jadi ini kebalik kita yang banyak karena banyak yang banyak gak digunakan sementara energi positif yang terbatas yang mahal yang membuat polusi kita gunakan nah jadi rangkaian ke delapan komponen inilah apabila betul-betul diterapkan di seluruh kota kita maka kota kita ini nanti akan dapat dikategorikan sebagai kota yang smart nah kami juga akan ada penilaian sendiri bikin indeksnya dan memberikan stimulus serta penghargaan bagi kota-kota yang berupaya menerapkan program ini ini adalah pelanjutan dari program kota hijau yang dicanangkan di kementerian PU sejak tahun 2012 jadi next step dari kota hijau adalah kota cerdas begitu tepuk tangan dulu dong kalau gitu ini programnya sudah sangat bagus tinggal kita implementasikan nah kalau berbicara implementasi Bu Lia Bandung ini sudah nampaknya kalau ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan Bandung tapi ada yang mungkin masih belum gitu ya Bu Ibu bisa mereviewnya iya terima kasih tadi kembali Bandung ini progres ya untuk Bandung ini sudah membentuk Dewan Smart City Dewan Smart City Smart City Council Bandung ini sudah dibentuk pada bulan Juli tahun 2014 siapa saja itu Bu ketuanya ketua umumnya adalah dokter Ilham Habibie saya bukan saya kepala Bapeda sebagai ketua harian jadi daily diusir Dewan ini anggotanya stakeholder berbagai komponen paling tidak akademisi masyarakat dan pemerintah tapi lebih banyak didominasi oleh bukan pemerintah jadi disitu tadi swasta-swasta tapi sebelum Dewan Smart City itu terbentuk Pemkot itu sudah membuat apa namanya Master Plan Smart City kita sudah membuat roadmapnya juga ternyata setelah dibentuk council ini karena orang pintar semua ini sampai sekarang Master Plan belum disetujui jadi konsep Smart City itu sangat broad dimana-mana punya kekhasan sendiri tapi memang akhirnya yang jadi enabler-nya memang information technology tapi walaupun master plan kita katakan masih draft karena belum disetujui oleh council ini Pemkot tetap jalan dengan programnya tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Dadang karena jujur saja itu yang belum kami lakukan jadi fokus dari kami Pemkot ini sekarang lebih ke Smart Government dulu Smart Government dulu bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi komunikasi itu untuk pelayanan publik meningkatkan pelayanan publik kami berpendapat bahwa sebelum mendorong yang lain untuk smart pihak-pihak lain ataupun sektor-sektor lain pertamanya government-nya harus smart dulu pelayanan publiknya harus benar dulu ini menjadi fondasi tapi sedang digarap juga smart transportation terutama dengan kehadiran fenomena masa kini yang transportasi berbasis aplikasi itu itu juga menjadi salah satu bahan bagi kami untuk dikembangkan dan saya rasa mungkin kita sangat bangga dan sangat berbangga hati dan senang sekali ketika dijadikan satu pilot project karena memang untuk larinya lebih ke environment smart environment itu boleh jujur memang progress-nya belum banyak tapi si pokjanya itu sudah sangat ini sudah sangat sudah ada gitu mereka ada yang mulai mengukur-mengukur masalah limba dan sebagainya jadi mereka sudah mau di Dewan Smart City cuma memang belum mungkin konsepnya belum matang juga tinggal digerakkan saja kelihatannya Bandung ini memang banyak sekali yang mau terlibat berpartisipasi oke silahkan sekarang teman-teman wartawan yang mau bertanya juga silahkan beri kesempatan silahkan dari mahasiswa oke berdiri bisa langsung ke depan bisa pakai microphone wireless-nya dari mana ya sebutkan namanya perkenalkan saya Ririn mahasiswa ITENAS perencanaan wilayah dan kota kebetulan tadi sudah disampaikan sama ibu dan bapak ini pertama ibu tadi menjelaskan bahwa posisi kota Bandung itu sendiri ada di pertengahan yaitu sekitar apa sih bu langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk kota Bandung itu mencapai ke smart city terus pak kan tadi ada 8 elemen 8 komponen dalam pembentukan smart city itu di setiap kota tadi bapak juga menjelaskan bahwa smart city itu tidak mencakup hanya mencakup metropolitan tapi juga ada kota besar kota sedang dan kota kecil 8 komponen itu kan sangat banyak tapi bukankah setiap kota jadi pengembangannya jadi berbeda-beda apa sih pak yang harusnya diutamakan dalam pembentukan smart city sedangkan mungkin kan mungkin juga yang tadi transportasi TUD itu bergantung pada supply demand terima kasih diulangi namanya siapa Ririn terima kasih dari Ririn satu lagi aja penanya iya silahkan ke depan sebutkan namanya dari mana ya satu pertanyaan aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anissa Dulwansari dari Institut Teknologi Nasional jurusan panologi mau tanya kan pengembangan pengembangan smart kota itu tidak tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik saja melainkan tadi salah satunya terdapat pengembangan masyarakat yang cerdas jadi bagaimana cara cara mengembangkan masyarakat yang cerdas ini untuk untuk pengembangan infrastruktur smart city ini terus peranan apa peranan apa dari masyarakat cerdas ini terhadap pembangunan pengembangan infrastruktur smart city ini terima kasih baik Anissa ya iya dua pertanyaan ini untuk ibu dan bapak juga yang pertama Pak Dadang dulu dari Ririn tadi makasih Pak Budi Mbak Ririn teririn ya kalau jadi apa yang harus didahulukan gitu kan yang didahulukan tentu saja smart community masyarakatnya orangnya karena city is people kota itu orang yang utama oleh karena itu maka upaya yang pertama adalah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadi bagian dari smart community ini kita ada metodenya di Bandung sudah terbentuk kelompok smart community ini gitu ya kita fasilitasi nah dengan berbagai kegiatan ada festival hijau ada banyak hal gitu kan kita lebih banyak bekerja sama dengan dinas Tarukim ya bu ya itu banyak sekali kegiatan kita akan kembangkan akan fasilitasi supaya masyarakat di sini memiliki sense of belonging yang tinggi ikut di dalam proses perencanaan ikut di dalam proses pelaksanaan dan ikut mengawal di dalam proses pengawasan dan pengendaliannya sehingga masyarakat menjadi bagian yang utuh dari keseluruhan proses bagaimana kota itu dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakatnya sendiri jadi itu yang pertama sebab seperti yang disampaikan tadi sama bulia bahwa memang metodenya kita pertama ada master plan setelah master plan kita ada rencana aksi kemudian ada DED DED untuk beberapa kegiatan fisik setelah itu baru fisiknya seperti Bandung kita sudah bangunkan beberapa taman termasuk yang di mana itu Taman Saribawah itu itu kita yang bersama SDA sumber daya air di sungai itu itu juga didesainnya sama Pak Ridwan Kak Emil jadi itu ada rangkaiannya ada toolsnya ada metodenya jadi tidak sekedar hanya wawasan gagasan tapi how to-nya kita bikinkan juga gitu ya jadi semua kota harus punya master plan smart city terus nanti harus disusun rencana aksinya ya road map-nya atau apapun namanya kemudian ada DED-DED untuk fisik yang bisa kita berikan stimulus contohnya Bandung kita berikan stimulus melalui program eco-distrik bantuan Perancis gitu kan ini masih mencari bentuk apa sih yang bisa dilakukan disini ya oleh karena itu Bu Lia besok insya Allah bersama saya akan berangkat ke Eropa untuk melihat bagaimana eco-distrik itu diimplementasikan di tempat lain sebagai benchmarking sebagai bagaimana sih di tempat lain supaya kita kan jangan ketinggalan gitu dengan mengkonyugasikan kearifan yang ada disini serta pengetahuan dan teknologi yang berkembang di luar insya Allah kita akan cepat majunya majunya cepat itu yang pertama yang kedua magnitude-nya beda-beda ada kota besar metropolitan besar kecil sedang ya tentu saja intervensinya beda-beda kita gak membutuhkan TOD kalau di kota kecil disitu mungkin transportasinya aja cukup pakai kretek pakai kuda gitu kan TOD itu salah satu contoh penerapan smart transportation untuk kota-kota besar dan kota-kota metropolitan supaya intensif kita menggunakan sumber daya ya seperti contoh misalkan kebanyakan kan perilaku kita ini rumah di mana-mana tersebar akhirnya dukungan infrastruktur harus kemana-mana juga coba kalau kita kelompokan di sebuah tempat jalannya ke situ airnya ke situ kan lebih murah tempat lain bisa kita gunakan untuk RTH atau untuk kebutuhan-kebutuhan publik yang lain jadi disini kita smart menggunakan ruang itu contohnya gitu jadi sesuai dengan kebutuhan ya termasuk tadi supply dan demand ya TOD tentu saja di kota-kota seperti Bandung itu merupakan sebuah keharusan kalau enggak macet terjadi di mana-mana penggunaan energi terhamburkan setiap saat sehingga kita enggak efisien gitu kan sekiranya itu ya untuk yang pertama silahkan ibu dulu iya tadi pertanyaannya apa yang dilakukan Rekata Bandung untuk menuju tingkat yang tertinggi dari smart city karena tadi disampaikan bahwa fokus pertama kami pada saat ini adalah memang smart government jadi yang kami lakukan adalah melakukan pemetaan karena sebetulnya semua aplikasi ataupun sistem-sistem informasi lain itu setiap SKPD itu memilikinya tapi enggak terkoneksi dan tidak terintegrasi sehingga tidak tercapai gitu yang tujuannya jadi malahan tinggi gitu costnya tapi sebetulnya hasilnya manfaatnya itu sangat kecil nah oleh kata kemarin tahun kemarin itu 2015 ini sekarang ini pada tahun ini dilakukan pemetaan dan ketahuan oh ini ternyata ini nah tahun 2016 proses integrasi jadi sekarang proses integrasi tapi sambil ini berjalan untuk smart government digarap juga smart transportation gitu kemudian juga ini kami sudah memiliki prioritas-prioritinya untuk masing-masing itu tadi Pak Dadang juga menyampaikan untuk smart energy juga ini sudah mulai untuk penerangan jalan itu kita ya menggunakan yang dia bisa sensor ya berbasis solar juga dan banyak kolaborasi-kolaborasi juga dilakukan dengan Jepang dengan Korea yang mulai mengintroduksi tadi sama untuk arahnya ke smart energy kemudian juga bis untuk menggunakan bis listrik dan sebagainya memang didorong juga oleh Pak Wali Kota Bandung kemudian yang tadi pertanyaan dari yang terakhir Ririn Aisyah Anissa kira ganti ya tadi arahnya sebentar dulu saya ini Pak Lum sudah ini Pak Padadang yang jawab ya infrastruktur ya oke berarti bukan bagian bagian saya tapi tadi kalau untuk Bandung memang terkait smart community ya smart community kalau konsep smart city Bandung ini lebih connect monitor and control jadi memang pertama itu harus terhubung dulu dan terhubung ini ya semuanya terhubung dengan masyarakatnya dengan apa jadi memang bagaimana untuk smart community masyarakat itu merasa terhubung juga gitu terhubung dengan pemerintah dengan dengan stakeholder lain juga dengan kemudian bagaimana juga bisa memonitor juga gitu memonitor bagaimana penggunaan sumber daya proses-proses governance gitu dan sebagainya kemudian bagaimana juga kita bisa mengontrol gitu semua itu jadi lebih ke situ kalau ininya sama-sama aja semua tapi intinya ke situ aja baik Pak Dadanguki menambahkan yang tadi Anissa Anissa lebih kedukungan infrastruktur apa dalam rangka mewujudkan smart city gitu ya nah yang jadi tugas dan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat infrastruktur yang akan kita stimulankan atau kita bantu kepada seluruh kota itu pertama tentu saja infrastruktur terkait infrastruktur jalan dengan tugas kita jalan padahal transportasi tidak hanya jalan ada kereta ada bis dan lain-lain tapi kita coba bikin satu sistem monitoring perencanaan pembangunan dan pemanfaatan jalan secara terintegrasi dengan sistem yang lain gitu kan ada IRC ada macam-macam sekarang dikembangkan ada ITS banyak sekali itu yang pertama yang kedua adalah penyediaan infrastruktur terkait keairan seperti Bandung Bandung itu ada berapa juta penduduk berapa? 2,2 juta apakah air bakunya tersedia cukup gak disini kita fasilitasi supaya cukup air padahal secara internasional ada ukuran minimal per orang per liter itu berapa per harinya gitu kan itu dari sisi air baku belum dari sisi air bersih bagaimana air bersih itu bisa tersedia ke seluruh rumah gitu kan seluruh orang memiliki akses yang sama terhadap air bersih kita belum berani mengatakan air minum karena kalau air minum itu di tap langsung bisa diminum ini kita bersih dulu lah ya kan nah ini barangkali di Bandung udah berapa persen nah ini kita tingkatkan supaya jadi 100% seluruh masyarakat Bandung itu dapat akses kepada air bersih gitu kan salah satunya itu kemudian juga drain nussel persampahan sanitasi gitu kan nah itu semua harus bisa terkontrol gitu kan dari sisi perencanaan pembangunan pemanfaatannya seringkali hujannya tidak besar tapi banjir nah rupanya itu bukan karena debit sungai atau curah hujan tapi karena drainasenya mampet nah berarti gak smart itu gak ada satu metode untuk mengecek seberapa jauh kehandalan sistem drainase kita ya kan susah sekarang apakah di Bandung misalkan sudah ada satu monitoring secara terintegratif di ruangannya Pak Wali gitu bahwa drainase disana mampet disini bagus ini harus ditangani dulu ini nanti kan sekiranya itu belum sampai nah di kota-kota lain yang maju udah samai seperti itu kemudian juga adalah infrastruktur terkait perumahan ya kita memberikan fasilitasi untuk transformasi kawasan-kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih layak ya melalui program peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan perumahan ya termasuk fasilitas pembiayaannya nah di atas itu semua secara makro kita menyiapkan kita menyiapkan fasilitasi untuk kota-kota memiliki development plan master plan bagaimana harapan terwujudnya kota smart ini bisa diwujudkan dilaksanakan jadi kita ada fasilitasi sejauh ini kami sudah menyusun beberapa kota gitu kan kalau Bandung saya kira bisa jalan sendiri lah disini banyak sumber dayanya tapi kalau kita caranya begini Pak misalkan Palu Palu kita minta bantuan Sweden tolong bantulah untuk menjadikan master plannya udah jadi kita nilai bagus kita undang kota-kota yang lain wali kotanya expose ini loh pengalaman kami jadi ada sharing Bandung juga kalau nanti kita nilai berhasil untuk hal apa saja terkait perwujudan smart city ini kita akan undang ada forumnya kita punya forum-forum bertemunya stakeholders bertemunya para pemangku kepentingan untuk perwujudan smart city ini ada beberapa forum tahun ini ada tahun depan kita akan gembangkan itu sarannya untuk sharing baik antar pemerintah kota antar komunitas ada komunitasnya juga di satu komunitas dia punya gagasan bagaimana mentransformasikan sampah menjadi apa yang memanage ruang terbuka hijau misalkan kita undang biar dengarkan komunitas yang lain nah itu saya kira bentuk fasilitasi kita dari kementerian pekerjaan umum agar seluruh kota kita ini lebih cerda supaya lebih kompetitif maksudnya supaya secara ekonomi memberikan nilai tambah masyarakatnya lebih sejahtera secara sosial budaya kita berbudaya gitu kan tidak sebentar-sebentar tawuran gitu kan karena ruang terbuka hijau misalkan itu berbanding rulus dengan keberingasan masa nah di Bandung kurang beringas karena RTH-nya banyak tapi di kota-kota lain sebentar-bentar tawuran gitu nah jadi secara sosial kita ada kohesi sosialnya dan yang terakhir secara lingkungan lingkungannya terjaga fungsinya ya supaya kita masih bisa hidup sehat nah inilah basis dari keberlanjutan sebuah kota yang ditempeli dalam tanda petik dengan kekuatan pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tidak hanya sustain tapi juga resilient bertahan dan memberikan nilai tambah yang lebih bagus bagi masyarakatnya sekiranya demikian baik tepuk tangan untuk Pak Dadang sekarang saya kasih kesempatan lagi ya silahkan kalau masih ada ini giliran cowok ya tadi cewek ya silahkan yang di depan sudah ada 1, 2, 3 orang ya kita kasih kesempatan silahkan maju ke depan sebutkan nama dari mana selamat pagi saya Enok Andri Rahadian dari Institut Teknologi Nasional jurusan perencana milih dan kota begini Pak saya mau tanyakan tadi menyinggung soal TOD ya nah saya mau tanya tentang prioritas TOD dengan POD nah sedangkan kan POD di Indonesia itu apalagi di kota-kota itu sangat kurang ya Pak apalagi saya suka mendengar curhatan-curhatan kaum di Fabel mereka suka merasa tersisihkan apalagi kan ini konteksnya smart city jadi semua masyarakat harus terlayani di satu kota itu jadi bagaimana dengan konsep PODnya sendiri gitu untuk ke Bapak Kadang terlalu lagi ke Ibu nah untuk di kota Bandung sendiri Ibu bagaimana nih apa ya tentang ketersediaan infrastrukturnya sudah mulai mendukung atau masih jauh gitu atau masih bagaimana gitu soalnya kan tadi kan dibilang smart city itu harus smart dulu orangnya smart people dan juga harus dimulai dari pemerintahnya sendiri nah sedangkan di Bandung sendiri apa ya susah gitu ya memanusiakan manusia istilahnya kalau Pak Emil bilang banyak kalau kota Bandung masyarakat kota Bandung itu kalau nakal-nakal mereka kurang piknik katanya nah jadi bagaimana memasyarakat masyarakatnya sendiri gitu bu biar patuh sama smart city sendiri gitu langsung aja dikasihkan ke belakang temannya berdua aja langsung disitu ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nama saya Azharabi saya dari institut teknologi nasional jurusan polonologi mau nanya kalau misalkan kan pengembangan konsep smart city itu khususnya di Bandung itu apa cuma di kota Bandung aja atau seluruh metropolitan Bandung seperti Cimahi Jatinangor atau ya kota-kota dan kabupaten di sekitarnya kalaupun hanya di Bandung itu bakalan nimbul kesenjangan dari kota-kota di pinggir-pinggir Bandung itu apa enggak iya bagus sekali ya berikutnya satu lagi yang di belakang ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya dia dari institut teknologi nasional jurusan perencanaan wilayah dan kota yang sebelumnya gini Bandung itu kan kemarin tuh kalau misalnya ibu tahu juga dapat award sebagai kota eh award kedua sebagai kota dengan indeks smart city yang pertama itu Surabaya nah yang ingin saya tanyakan sebenarnya dibalik award itu tantangan apa sih yang dihadapi oleh kota Bandung lalu pertanyaan yang kedua itu kenapa Bandung ini lebih diarahkan ke smart city yang kita tahu kan ada beberapa konsep seperti compact city livable city kenapa smart city Bandung itu lebih ke smart city terima kasih oke ya tepuk tangan dulu pertanyaannya bagus-bagus ini mungkin langsung saja dijawab yang pertama Pak Dadang ya TOD POD mungkin lebih jelas Pak istilah umumnya ini karena pendengar kita banyak di pelosok nih ya silahkan Pak Dadang nah sekarang supaya yang mendengar di pelosok tahu apa itu TOD iya transit oriente di POD pedestrian ya jadi POD TOD itu satu kesatuan kalau TOD itu lebih ke city Y sedangkan POD itu relatif lebih kepada subbagian kota tetapi ada juga yang city Y kita lihat Bandung jadi kalau kita sebelum Bandung kalau kita bicara TOD pasti PODnya harus masuk contoh misalkan di Bandung saya belum bisa membayangkan di Jakarta lebak bulus pada saat stasiun MRT sudah jadi di lebak bulus maka properti disitu akan berkembang dengan pesat tanah disitu akan digunakan secara intensif dengan rumah-rumah vertikal ya kan karena disitu simpul transportasinya tapi dari simpul transportasi ke tempat lain tidak perlu menggunakan kendaraan lain cukup dengan berjalan kaki atau naik sepeda jadi TOD itu baru bisa berjalan maksimal kalau PODnya waktu jadi dia pasti menjadi satu kesatuan yang dapat integrasi gitu kan itu bayangkan mungkin Bandung saya contohnya belum tahu meskipun lahir di Bandung besar di eh maaf saya besar di Paris lahir di Paris Panjava tapi karena lebih dari 30 tahun meninggalkan Bandung saya belum bisa memberikan contoh mungkin ibu nanti ya jadi mau gak mau POD dengan TOD itu satu kesatuan kalau ada istilahnya sirkulasi sejuk dus kalau di Eropa namanya sirkulasi du jadi ada sirkulasi yang tidak boleh ada mesin jalan kaki atau sepeda itu terintegrasi dengan TODnya dengan senter-senter aktivitas manusia yang di dalamnya ada pusat simpul transportasi nah kita contoh untuk defable misalkan ya mohon maaf coba lihat taman ini sudah cukup cerdas gak untuk defable nah kita lihat harusnya disana itu ada apa pemandu ini yang kuning itu nah belum nah ini kita berikan masukan kepada Pak Wali bisa dibangunkan atau mungkin kita sendiri yang memberikan desainnya kita cari dananya jadi itu partisipasi masyarakat terlalu mengandalkan pemerintah kota pemerintah kota itu kapasitasnya terbatas banyak yang harus didanain jadi kita itulah smart community-nya kalau smart masyarakatnya sudah smart melihat situasi kayak begini gak senang ayo kita bongkar ya tengahnya kita carikan jalur untuk defable terus saya tadi saya harus loncat itu dari sana ke sini kalau ada orang yang pakai apa korsi roda gak bisa menikmati nah jadi taman ini masih penuh pembenahan supaya bisa lebih smart terutama untuk memberikan fasilitas bagi kaum defable gitu ya ini tadi mas siapa namanya novandi nah untuk mas roby kenapa hanya bandung nah ini kan namanya juga pilot project mas kenapa pilot project karena resource kita terbatas anggaran kita ini terbatas sehingga kita menggunakan pendekatan urban akufuntur jadi kita sentuh satu titik bikin bagus mudah-mudahan jadi contoh untuk titik yang lain nah itu bisa spread ke tempat lain karena masyarakatnya smart oleh karena itu kembali masyarakat yang harus didahulukan nah apakah ini nanti tidak akan menimbulkan kesenjangan dengan kota yang lain ya mudah-mudahan tidak justru menjadi contoh gitu kan kita berikan stimulan sedikit yang lain akan ngikutin jadi ini kita harapan ada semacam trickle down effect asal buktikan bahwa disini ada manfaatnya nah secara garis besar kawasan cekungan bangdung pun kita tangani tapi lebih secara pendekatan makro karena mikronya menjadi tanggung jawab menjadi portofolio tugas masing-masing pemerintah kabupaten maupun kota gitu kan tetapi satu kesatuan manajemen pembinaan dari Jakartanya dari kaminya gitu kan jadi insya Allah tidak kesenjangan tapi menjadi stimulus untuk berkembang kalau butuh dikompetisikan mana taman yang paling bagus di metropolitan bandung misalkan yang dinilainya komunitasnya jangan bandanya misalkan itu cara-cara kreatif untuk mempercepat terwujudnya smart city dari aspek itu sekiranya itu yang terakhirkan untuk buliah yang mbak siapa tadi yang apa tadi smart tidak hanya smart city ada satu konsep ada konsep yang lain ini terkait saya juga smart city ini sudah mengkonvergensikan seluruh konsep kalau smart city berarti livable berarti compact juga compact itu terkait dengan TOD gitu kan kalau compact itu berarti kita harus menyediakan diri untuk hidup vertikal di apartemen gitu kan nah saya yakin mahasiswa-mahasiswa ini belum sepenuhnya berpikiran semacam itu orang Sunda ini belum merasa punya rumah kalau rumahnya belum di atas tanah punya apartemen 3 udah punya rumah belum belum kenapa belum melekat di atas tanah itu kita harus merevolusi mentalnya karena kalau kita menggunakan lahan di atas tanah itu akan boros boros tanah boros lingkungan jadi marilah beralih ke compact city yang nanti akan terintegrasi bisa optimal apabila pendekatannya TOD gitu ya ujung-ujungnya liveable ya sekiranya demikian terima kasih silahkan yang berikutnya buli ya terima kasih pertanyaan pertama tadi tentang ketersediaan infrastruktur ya ini saya harus banyak dicerahkan nih oleh pak dadang ya karena dalam konteks smart city kami ini di dewan smart city itu berpikirnya infrastruktur tentang teknologi informasi itu aja karena oleh saya juga ngeliat loh di dalam buku pinter saya ini maksudnya ini tuh roadmap ya loko infrastruktur tuh terkait dengan increase backbone broadband access access internet access point everywhere local data center bandung internet exchange kok yang saya jadi malu juga infrastruktur yang lain malahan belum masuk gitu tapi itu kan berarti tugas pak dadang untuk memberikan empowerment ya buat smart city council di daerah jadi yang dipikirin oleh smart city kami sekarang ini memang lebih ke bagaimana infrastruktur untuk TIK lah dan tentu saja apa yang tadi yang memang kita sedang infrastruktur TIK itu sangat mahal dan secara bertahap memang ada konsep untuk shared ducting fiber optic dan ini memang sudah di inisiasi oleh pemerintah provinsi jawa barat jadi ini sudah mulai kemudian untuk community itu memang di bandung ini sudah memiliki namanya RW net RW net itu jadi memang setiap RW itu dibekali dengan PC ya kemudian yang terkoneksi gitu dengan RW RW se kota bandung diharapkan menjadi jadi sebuah starting point gitu bagi RW RW bagi community se-kota bandung untuk merasa terhubung gitu nah ini tapi saya mendapat laporan bahwa yang jalan hanya 40% jadi yang lainnya ya tidak jalan belum tapi terus kita dorong ya supaya itu juga bisa lebih optimal gitu fungsinya untuk yang konsep smart city yang kami susun nomor 2 mungkin ya dari adik yang tadi Robby memang karena kita otonom ya dan yang bertugas untuk metropolitan bandung mestinya provinsi belum ada baru mau dibentuk sudah dibentuk Dewan Metropolitan ya jadi ya untuk Bandung saja untuk Bandung saja tapi saya lihat si Mahi juga sudah mulai kan memang beda kategori karena di dalam kota itu kan kelasnya beda-beda yang tadi disampaikan juga kalau Bandung sudah kelas metropolitan ada yang Cimahi juga sudah mulai didorong juga untuk smart kalau bicara tantangan bahwa masih banyak ya tantangannya itu tapi ya itu tadi justru tantangan itu bagaimana itu bisa menjadi peluang juga bagi kami banyak sekali belum tadi masalah infrastruktur juga masih terbatas dan pemahaman kami juga belum utuh kemudian SDM-nya juga dan kemudian juga tadi sudah merubah sebuah culture juga memang sangat sulit karena sebenarnya salah satu program unggulan kota Bandung itu adalah last case society yang sekarang maunya jadi ada namanya Bandung Smartcard jadi itu bisa digunakan untuk segala macam transaksi dan ternyata setelah dilakukan sebuah kajian memang orang Bandung ini belum terbiasa melakukan itu menggunakan transaksi yang berbasis ini ya yang misalnya cashless lah harusnya memang harus uang aja harus uang aja dan ini rata-rata itu masih di bawah di bawah 30% sehingga khawatir juga gak sukses juga tapi udah mulai-dimulai dulu kalau gak dicoba gak akan tahu jadi tantangannya banyak juga memang tadi saya sepakat juga bahwa memang community juga mesti smart juga kemudian tadi mungkin soal konsep sudah dijawab oleh pakarnya tadi bahwa memang udah convergence dari semua itu memang semua adalah smart city banyak konsep tentu saja termasuk juga sustainable city apa ya kalau smart itu termasuk sekarang ada konsep lagi resilient ya resilient city gitu tapi itu tercakup semua di smart city baik tadi saya tergelitik dengan pertanyaan Robby ya mengenai katakanlah apa kalau cuma Bandung ya pak ya yang berkembang jadi smart city akan menarik gitu ya seperti gula ada gula ada semut peribahasannya kan ini bisa digambarkan sekarang Bandung bu makin bagus makin cantik itu kalau pagi dan sore macetnya minta ampun tadi bu menggambarkan 2,7 juta ya bu ya penduduk Bandung tapi saya merasanya 4 juta nih bu iya 4 juta itu siang bu tapi kalau malam tetap 2,7 karena itu tadi pagi-pagi cibaduyut macet kopo macet cibiru macet dari cimahi macet ya bu ya artinya semua masuk ke Bandung begitu kan nah ini pak tadi mungkin smart transport stationnya yang memang harus dikembangkan sehingga masyarakat yang beraktifitas semua ke Bandung dari kabupaten Sumedang Garut kabupaten Bandung Bandung Barat dan cimahi semua ke Bandung gitu ya mencari nafkah di Bandung karena ya gulanya adalah di Bandung begitu mengatasi permasalahan seperti ini tentu tidak hanya menjadi masalah kota Bandung saja nah ini tentu pemerintah pusat akan mencoba mencari solusinya seperti apa pak bila kota hanya yaitu kota terpusat saja yang kemudian berkembang pada saat makasih pak Budi menyelesaikan permasalahan atau menggapai cita-cita masyarakat Bandung tidak cukup hanya menyelesaikan masalah di dalam Bandung sendiri kenapa karena Bandung memiliki tiga fungsi pertama dia fungsi lokal fungsi lokal artinya fungsi untuk mengayangi kebutuhan warganya yang 2,7 juta tadi kedua Bandung juga memiliki fungsi regional dia ibu kota provinsi ya kan ketiga Bandung juga memiliki fungsi nasional oleh karena itu kita secara nasional menetapkan Bandung itu metropolitannya merupakan kawasan strategis nasional artinya apa artinya Bandung harus dikeroyok bersama-sama silahkan Pemko mengurus urusan lokalnya silahkan provinsi mengurus fungsi regionalnya silahkan pusat mengurus fungsi nasionalnya salah satu fungsi nasionalnya apa bandara misalkan sekarang yang datang ke Bandung itu sudah yang nomor 2 ya setelah Bali atau setelah Jogja yang dari Malaysia dari mana-mana itu kan tidak mungkin dihentak oleh penintah provinsi maupun kota pusat lah disitu bermain memainkan perannya memikirkan bagaimana bandaranya bagaimana memperluas runway-nya dan lain-lain jalannya ada jalan nasional disini itu yang Pasopati itu jalan nasional itu saya yang merintangkan itu bahkan kita sekarang mau bikin sampai ke sampai ke Majalaya gitu kenapa? supaya transportasi regional tidak bercampur dengan transportasi lokal supaya orang Jawa Bandung bisa lebih nyaman gitu kan bukti ada peran nasional disini kalau weekend saya lihat di kota-kota di tengah kota mau pagi mau siang mau malam itu letter B banyak habis itu dilemparin lagi ya saya dulu pernah mobil hancur gitu gara-gara letter B padahal saya pendukung PRC jadi hati-hati ini pesan juga kalau jangan melihat letter B itu orang Bandung juga mungkin 80% jadi Bandung ada 3 fungsi itu sehingga tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah sendiri oleh karena itu maka kerjasama antar tingkat pemerintahan menjadi sebuah keharusan makanya kami bersinergi dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota Bandung dan juga kabupaten kota yang ada di kawasan cekungan Bandung karena dia merupakan satu kesatuan urban area yang tidak bisa dimanage satu persatu memanage satu persatunya silahkan urusan otonom tetapi memanage lintas wilayahnya itu menjadi keunangan provinsi dan bahkan pemerintah pusat jadi saya kira begitu Bapak jadi mari kita bersama-sama bersinergi supaya Bandung itu lebih nyaman bagi penduduknya dan bagi pendatangnya karena orang Bandung membutuhkan pendatang pendatang juga membutuhkan orang Bandung yang senyum yang ramah yang bisa berlibur ber berbisnis atau berbelanja ke Bandung sekiranya demikian orang Bandung somenah adekasema baik ini terakhir untuk bulia sebenarnya kalau memujudkan smart city ini kan tergantung juga pembiayaan artinya harus juga ditunjang APBD APBN apakah sudah bisa mendukung Bagendung sebagai smart city komitmen tergantung komitmen kalau komitmennya ada harus dialokasikan Bandung selalu setiap tahun ini memang BAPEDA juga atas arahan Pak Wali Kota Bandung ini dari beranjak dari rencana yang sudah kita buat kita membuat apa grand designnya untuk ini tahun ini apa nih tadi kemudian di direct aja dulu jadi kita yang mengarahkan semua SKPD harus mengerjakan ini karena terintegrasi tadi kalau masing-masing kan tidak terintegrasi nah untuk peluang 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 penggayaan APBD juga terbuka yang saya rasa tadi juga banyak ya dari pusat dari provinsi juga kemudian juga dari beberapa negara sahabat yang sekarang ini banyak bekerjasama dengan kota Bandung tetap tapi ada challenge tadi ya bahwa contoh kemarin ini ada dari pihak Jepang ini mau bekerjasama dalam menyediakan yang elektrik vehicle gitu ya untuk tapi lebih ke yang transportasi massal mereka mereka akan membiayai tapi mereka punya syaratnya jadi harus ada kerjasama itu dalam hati mereka menyediakan separoh dari biaya pemkot separoh dari biaya gitu nah pas mau lelang kebingungan sendiri belum ada contohnya katanya satu barang dibiayai dari dua sumber nah gara-gara urusan pengadaan barang ini jadi gak maju-maju ini contoh aja kebingungan sendiri karena Bandung tuh belum pernah gitu seperti itu skema-skema pembiayaan seperti itu belum dilakukan dan mentok di procurement jadi akhirnya waduh ternyata ini ya kadang mungkin juga jadi challenge juga nih buat yang seperti itu ternyata payungnya belum ada gitu yang seperti itu sementara Bandung udah sampai kemana kan ini tidak tertutup kemungkinan akan banyak terjadi gitu ke depan jadi sharing cost ya untuk sebuah project gitu dengan benda yang sama gitu termasuk juga untuk ini apa untuk pengelolaan limbah juga itu mereka sama seperti itu juga terkendala seperti itu tapi intinya peluang selalu ada gitu dan memang dengan Pak Wali Kota yang sekarang ini yang begitu progresif sekali gitu ya banyak ini apa tawaran-tawaran untuk bekerjasama terutama dengan negara Eropa juga karena mereka mungkin sudah sudah lebih maju gitu dalam teknologinya untuk bekerjasama tetapi memang sekarang kan modelnya tidak hanya tangan di bawah jadi memang namanya kolaborasi untuk kerjasama terakhir ke Pak Dadang ini karena BPIW ini juga badan baru sebenarnya apa sih peran tugas kursi dari BPIW ini Pak BPIW ini merupakan hasil dari inovasi kelembagaan dalam rangka inovasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur yang terpadu dan sinkron Pak jadi ini merupakan semacam apa ya pusat perencanaan dan pusat pemrogramannya kementerian kayak semacam berpedanya lah gitu kalau di daerah itu dia memiliki empat fungsi utama yang pertama adalah memastikan perencanaan infrastruktur itu terpadu kedua memastikan bahwa pemrogramannya pun sinkron baik dari sisi lokasi fungsi besaran maupun juga lokasinya juga yang ketiga adalah memiliki fungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah pengembangan strategis dalam rangka menetapkan kawasan-kawasan yang prioritas karena wilayah kita ini luas kita tidak mungkin secara bersama-sama tangani oleh karena itu perlu ada prioritasisasi yang prioritas ini paling tinggi apabila dia memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan serta memiliki kontribusi yang signifikan pula untuk mengurangi kesenjangan itu fungsi yang keempat ketiga fungsi yang keempat adalah menyiapkan pengembangan apa konsep-konsep dan implementasi pengembangan kawasan perkotaan dan hinterland-nya perkotaan dan perdesaan kenapa perkotaan menjadi penting karena saat ini 53% warga negara kita ini sudah tinggal di kawasan perkotaan jadi sekarang ini tidak relevan lagi kalau bangsa kita ini bangsa agraris 53%-nya sudah kawasan urban tinggal menjadi orang perkotaan sehingga masalah perkotaan masalah krusio kenapa? karena sebagian besar orang kita tinggal di situ oleh karena itu perlu ada perencanaan dan pemrograman yang berkualitas supaya betul-betul masyarakatnya terlehani dengan baik tanpa melupakan fungsi hinterland atau perdesaan sebagai pusat produksi kebutuhan-kebutuhan primer nah disitulah kita coba integrasikan fungsi ini kita mulai coba mainkan sejak tahun 2015 ini sehingga 2016 sehingga ke depan insya Allah perencanaan infrastruktur kita lebih terpadu pemrogramannya pun lebih sinkron sehingga sumber daya kita yang terbatas itu bisa kita gunakan secara lebih optimal lebih efisien dan lebih efektif saya kira begitu Pak iya baik terima kasih Pak Dadang dan Ibu Lia saudara pendengar demikian tadi dialog interaktif sambung rasa RRI Bandung edisi 30 Oktober 2015 mudah-mudahan apa yang telah diperbincangkan ini menambah pengetahuan dan memberikan manfaat untuk kita semua dari Taman Cibenying Kota Bandung saya Budi Suwarno mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kembali ke studio menemui Pro3 Jakarta Terima kasih 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 Terima kasih